Assalamualaikum guys, selamat datang di Lalojo Cooking Buat kalian yang baru di channel ini, subscribe dulu dong sekeluarga Tolong ini mah, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi Supaya gak ketinggalan video-video selanjutnya Halo, hari ini kita akan bikin kalguksu alias mie potong korea Dengan kuah susu bumbu kacang tanah Biar lebih lokal aja, hehehe Tapi rasanya tetap nagih kok Oke, kalau gitu langsung aja, yuk kita bikin Pertama kita bikin adonan mie-nya dulu ya Masukin tepung terigu Kemudian setengah sendok teh garam Lalu tambahkan satu sendok makan minyak goreng Nah, lanjut kita tambahkan tepung tapioca ya Selanjutnya kita bisa menuangkan air Ini airnya air suhu ruang aja ya Air biasa kok Kemudian aduk-aduk pakai spatula Sampai semua bahan ini kecampur rata Nah guys, selanjutnya ini gue mau ulenin pakai tangan aja deh ya Biar lebih cepet Uleni adonannya sampai menyatu dan gak lengket-lengket Kalau udah, ini adonannya kita bisa tutup dengan sling wrap Dan istirahatkan selama lebih kurang 40-60 menit Biar adonannya lebih relax sebelum dibentuk Nah, ini adonan yang sudah gue istirahatkan sekitaran 45 menitan deh Adonannya nampak sudah relax, lembut Dan siap kita gilas pakai rolling pin Kemudian, lanjut kita bisa pindahkan adonannya ini ke permukaan datar Dan sudah bisa kita gilas dengan rolling pin Jangan lupa tabur-tabur dengan tepung Biar gak nempel-nempel Eww Kalau adonannya udah melebar Sekarang, kita bisa lipat-lipat ya Adonan kalbuksunya ini Sembari jangan lupa Setiap lipatannya ditaburi dengan tepung Biar nanti pas diurai atau diregus Kalbuksunya ini lebih mudah Alias gak nempel-nempel Setelah kita lipat-lipat Adonan kalbuksunya ini Selanjutnya, kita bisa potong-potong ya Nah, beres deh Motong-motong kalbuksunya Sekarang kalbuksunya siap kita rebus Rebus kalbuksu di air yang sudah mendidih Dan tambahkan sedikit minyak goreng Dan tambahkan sedikit minyak goreng Dengan menggunakan api sedang Kemudian kita bisa masak adonan kalbuksunya ini sampai matang Nah guys, ini dia nih hasil kalbuksunya Yang sudah disaring dan dicuci Mie potongnya ini lembut banget Mungkin karena fresh juga sih Sekarang saatnya kita eksekusi kuahnya yuk guys Pertama, kita bisa menumis bawang bombay Sampai aromanya harum Kalau udah harum Masukkan susu full cream Ingat ya, pakai susu full cream yang plain Biar gak merusak rasa Terus masukkan kacang tanah sangrai Yang sudah dihaluskan Tambahkan air Sejumput garam Dan kaldu jamur Atau micin Biar lebih gurih Kemudian aduk Dan kita masak kuahnya ini sampai matang ya Kalau kuahnya sudah matang Angkat Dan kita bisa seborkan panas-panas kuahnya ini Ke kalbuksunya tadi Sebor kalbuksunya dengan kuah panas Uh, panas-panas gini Kemudian untuk toppingnya atau garnish-nya Kita bisa taburi dengan biji wijen Atau sesame seeds Kemudian tambahkan irisan telur rebus Dan mentimun segar Biar makin becek Dan ledak Kalguksu kacang tanahnya Sudah jadi Sekarang saatnya Mari kita coba Jujur li Emih kalbuksunya Lembut banget Karena masih fresh banget kali ya Dibikinnya Kuahnya juga enak banget Kerasa semua bumbu-bumbunya Dengan susu Dan kacang tanahnya Bikin rasa kuahnya ini Ledak Pantesan aja ya Hanjip yang suka Dengan emih ini Oke atulah guys Selamat mencoba Sampai jumpa di resep selanjutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax